Hai guys, this is Angeline and welcome back to my channel Love Angels Studio Jadi akhirnya setelah sekian sama aku punya waktu buat bikin video dengan menggunakan kameraku di rumah Ya Oke, jadi hari ini aku mau meriak video comeback terbarunya dari G-Friends Yang judulnya Summer Time? Apa sih judulnya tadi? Coba kita lihat lagi Sunny Summer Aku kemarin udah sempet denger ticcernya Dan sepertinya lagunya akan sangat nikmat banget ya buat Summer-Summer ya Pastinya nyegerin gitu deh Kalau gitu kita mau langsung check-in out Tapi sebelum itu aku mesti pindahin colokannya speaker aku Jadi jangan sampai terkejadian kayak waktu itu ya pas aku meriak ke BTS ya Oke, kalau gitu kita langsung pindahin dulu deh bentar ya Tara Nah, jadi guys sekarang aku Ya jadi guys Aku sekarang bakal Ya udahlah mukanya Keto sekarang langsung check-in out Aku mau lihat video terbarunya dari G-Friends yaitu Sunny Summer Oh, they are nice to see TLCM Kurang Paejang Hmm Samber banget ya tuh yang sana ya Oh, Cindy nampetnya warna abu Oh, iya aku pengen cat abunya tuh loh Oh, Cindy Cindy berponi Anha Oh, iya kemarin aku udah sempet liat Anha kayaknya rambutnya warnanya kayak abu Tosca gitu Ini Tosca gitu ya Yerin Poni-nya on Mayu yang di atas alis gue Bukanya jadi agak beda So, what? Aku selalu lupa nama lidernya Yuju Yuju semakin hari rambutnya semakin bagus ya Cuman kenapa ya? Rambutnya tuh kayak ngembang banget bagian sini Gak ngerti kenapa Gak ngerti kenapa bisa mentah diamond gak? Aku juga mau Itu main Abis ini backup Heee Mbak, kenapa mbak? Ceret-ceretin Ini cakep nih Oke, ceknya gitu Cuman aku tidak yakin warna yang bakal keluar sih Kecuali di bleaching Dan aku tidak mau ngerusakkan rambut Kayak MG makin lama kayak putih ya Is it just me or? Yerin So, what? Yerin Kok Poni-nya dia beda gitu? Bukan Yerin ya baru tadi ya So, what? So, Poni-nya Yerin kan on Mayu banget gitu Atau dia Poni-nya cepet banget tunggu-nya Tak kenapa ngerasa dapet feel Tepal gumam Lihat lagu ini Nama adunya merah-merah gitu juga lagi tadi Terus kayak buah-buahan gitu Heee 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 Sekarang Yujur aja senang banget Senang banget sama rambut merah gitu ya Kayaknya sih Yujur Jujur in mind Heee Jarem-jarem Malam-malam Eh, jarum itu bukan malam ya? Apa ya? Jadi bener-bener soan kotong Poni Tekan Tadi berarti bukan Memang-memang itu Memang seruun Bukan Yerin Heee Terus tarik Inji Ini emang lagi nge-trend ini ya Kayak videonya tuh Ukuran videonya kayak ganti-ganti gitu Dari white Terus jadi kecil gitu Oh, diselesai Oke The end Oke Sunny Summer Artis G-Friend Present by Swords Music Hahaha Duh, gue gatau banget sumpah Yeay Jadi tadi itu aku sudah mere-react videonya G-Friend Yang judulnya adalah Sunny Summer Dan tadi seperti yang udah sempet aku sebutin di dalam videonya itu Pas aku mere-react Aku ngerasa Kalau misalnya lagunya itu Entah kenapa Mengingatkan aku sama Pepalguman G-G-G-G-A-N-E Ya pokoknya gitu lah ya Entah kenapa kayak feelsnya tuh begitu Dia tuh ditambah lagi tuh dia kayak Ada seger-seger gitu kan Kayak air-air Efek air Cetus-cetus gitu Ada kayak buah-buahnya gitu loh Jadi kayak palguman banget Terasnya feelsnya dari situ Dan mungkin emang kalau lagu summer Mereka pengen bikin lebih kesan yang kayak tropical-tropical gitu ya Jadi kayak ada buah-buahnya Terus Kalau segi dance-nya Masih style-style G-Friend Dan kalau buat segi lagunya Buat aku malah Yang kali ini tuh agak beda Daripada style G-Friend Biasanya gitu Tapi Gak sampe se-edgy Jomplang Waktu pas kayak fingertip Fingertip itu yang Paling Beda banget lah gitu Daripada lagu-lagu G-Friend yang lain Terusnya Buat masing-masingnya ya Mari kita komentarin Member-nya masing-masing Yuju masih denger rambut merahnya Dan menurutku kayaknya Dia bagus pake rambut merahnya itu Gimana ya Bikin dia jadi keliatan Lebih seger gitu Muka ya Potongan segitu juga oke Menurutku Buat rambutnya Yuju Enha tentu saja Enha cantikku ya Dengan rambut seperti apapun Enha cantik Yang penting dia pake poni Yang penting dia pake poni Itu penting banget Terus Simbi Simbi oke Dengan rambut begitu Apalagi pasti pakein poni Tapi poni jangan tebal Poni tipis aja bagus Terus Yerin memang dasar wanita cantik ya Udahlah Mau di On Mayu juga tetep cantik Karena Kalo menurutku tuh Kalo misalkan orang yang poninya On Mayu Jadi Bilangnya gimana ya Di atas alis gitu Kalo di bahasa Jepang tuh On Mayu Poni On Mayu gitu Jadi kayak Mayu itu Mayuge Dari alis Terus kayak Di atasnya gitu Jadi Poni On Mayu Dibilangnya Kayak gitu Cuma orang-orang cantik Yang bakal tetep pelakan cantik Kalo misalkan pake poni model kayak gitu Terus Sewon berponi Entah kenapa Aku jadi merasa dia mirip Yerin Pas dia poni-an Terus Ungji Semakin cantik Dan semakin putih ya Oke Jadi itu tadi komentar aku Buat lagunya Jifren Yang Sunny Summer Menurut kalian Gimana Apakah kalian juga suka Seperti bagaimana Aku menyukai videonya Kang Pasti sih menurut aku Lagunya enak ya Gatau ya Menurut kalian gimana ya Dan apakah Menurut kalian juga mirip Sama Pepal Guman ya Alias Red Flavor Dari Red Velvet Yang Ngetrend banget Di tahun lalu Komen-komen di bawah Oke And see you guys On the next video Semoga aku bisa Cepet-cepet bikin Translab lagu yang ini ya Biar kalian bisa Menikmati juga dalam Bahasa Indonesia Love you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax